Pemirsa kemacetan panjang terjadi di ruas tol dalam kota Semarang ABC hingga mengular ke ruas tol Semarang Solo di Manyumanik dan Ungaran. Antrean panjang kendaraan arus balik terjadi di ruas tol Semarang ABC antara Kaprek hingga Jatingaleh sepanjang 8 km. Kendaraan merayap bahkan pada beberapa saat tidak bisa bergerak pemirsa. Antrean mengular hingga memasuki tol dalam kota di Tembalang dan buntutnya melewati gerbang tol Banyumanik yang sudah masuk ruas tol Semarang Solo. Jika ditotal, antrean kendaraan ini mencapai lebih dari 10 km. Kendaraan harus menempuh lebih dari 1 jam untuk bisa lepas dari kemacetan dan masuk ke gerbang tol Kalikangkung untuk selanjutnya menuju ke arah Jakarta. Untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas, kepolisian menerapkan sistem buka-tutup di gerbang tol Banyumanik. Diprediksi kepadatan arus lalu lintas ini akan berlangsung hingga selasa malam ini.